Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren Hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2022 Nah kami lagi di kebun Durian kami yang di bekas lahan sawah Hari ini kami mulai memasuki fase generatif Atau fase pembungaan Fase pembuahan Itu kan pembuahan sendiri kan ada Prosesnya teman-teman Mulai dari bagaimana cara memunculkan bunga Bagaimana dari bunga itu menjadi pentil Dari pentil ke pengisian buah Dari pengasian buah ke Pematangan buah Nah ini hari ini kami sedang Akan memasuki fase generatif Yaitu memunculkan bunga Bunga durian bisa muncul bila Bila Dengan cara Stressing air Dengan cara Pruning pemangkasan Dengan cara Pemberian pupuk Dengan cara Paklo dan lain sebagainya Tapi kami tidak menggunakan paklo teman-teman Kami melakukan pertama adalah Pemangkasan Kita pangkas Dan danan yang tidak perlu Kita pangkas teman-teman Mulai hari ini Nah ini pekerja kami lagi Sibuk melakukan pemangkasan Sekalian nanti juga potong pucuk Pucuknya kita potong Nah kalau saya ditanya sudah berapa kali potong pucuk Mungkin ini yang ketiga atau empat kali Lupa saya Karena konsep kami bergebun itu sebenarnya kan Kami tidak mengendaki tanaman itu tinggi Kami hanya ingin tanaman kita Tingginya 5 sampai 6 meter saja Ini teman-teman Nah ini kebetulan Yang kita Perlihatkan Adalah Jenis Bawor Jenis Bawor Lingkar Batang Itu sudah sekitar 60 cm Nah ini satu pohon ini Usianya sekarang ini Tepat 3 tahun setengah Dari bibir dongkelan Harga belinya dulu Rp350.000 Sebenarnya teman-teman Tahun kemarin itu sudah berbunga Tapi tidak maksimal Kami rontokkan Karena kami ingin Pohon ini benar-benar siap Setara fisik Itu menopang buah Gak tahu ini Nanti mampu berisi berapa Tapi kalau 20 Mampu lah Karena pohonnya Sudah segede itu teman-teman Pohonnya udah gede Batangnya udah gede Capangnya udah gede Nah ini Pekerja kami sedang sibuk Itu Melakukan pemangkasan Atau pruning Nanti kita juga lakukan potong pucuk Karena bagi kami teman-teman Dalam satu pohon ini Memiliki cabang produktif 15 Atau mungkin 20 Udah cukup Ini kami hitung Kalau yang gede-gede ini Sudah lebih dari 15 Jadi Ya cukup lah Kalau 15 x 2 Udah 30 satu pohon Mampu Ini Secara fisik Secara fisik pohon ini Dan di kebun ini Kurang lebih Ada sekitar 50 Yang gede-gede Kayak gini Dan siap Untuk Apa ya Kita proses Untuk kita bungakan Nah ini ya Jadi nanti Kita lihat Ya kita lihat Hasilnya seperti apa Ya Proses yang kami lakukan Tapi kami Itulah salah satu upaya kami Untuk bisa Apa ya Memasuki fase generatif Dengan stressing air Nanti stressing air Harapannya sih teman-teman Harapannya Harapannya Dalam satu bulan ke depan itu Keadaan di tempat kami Tidak hujan Nah ini Ini pembersihan Dibawakan nogi daun Ini Pekerja kami sedang sibuk Melakukan itu Satunya lagi Melakukan Pekerjaan Pemangkasan Ya Harapannya sih Dalam satu bulan ke depan Dalam satu bulan ke depan Itu Tidak Turun Hujan Kalau turun hujan Ya udahlah Ya apa-apa Tapi meskipun begitu Kami tetap berharap Yang muncul nanti Bukan tunas Tetapi bunga Ya Karena kami Sepertinya sudah Ya apa ya Sudah haus Pohon ini berbuah Masak sih Tidak bisa berbuah Karena memang Pohon itu kan Secara kodret Alami Kalau kita biarkan aja Juga berbuah Teman-teman Kita biarkan aja Berbuah Buktinya ada yang satu Beberapa itu Berbuah Tapi gak banyak Satu dua Buktinya kami Tidak apa-apakan Tidak melakukan Stressing Tidak melakukan Pemubukan Itu faktanya juga Berbuah Hari ini Pekerjaan kami adalah Pembersihan Di bawah kanopi Sebanyak kurang lebih 50 pohon Teman-teman 50 pohon Paling Banyak Tetap Si Bauer Karena di Wani Duren itu Gak tahu ya Saya fanatik Sama si Bauer Nih Lainnya Itu Lihat tuh Sudah gede-gede Sudah waktunya Berbakti Sudah waktunya Berbakti Nih Coba lihat Nah secara fisik Itu cara Gajah pang V Sebenarnya sudah potong Kita potong atas Nanti Pucutnya juga kita potong Kami sudah mendidik Pekerja kami Untuk tahu Bagaimana Mengerjakan itu Jadi Kami bisa melakukan Pekerjaan lain Kita hanya Apa ya Banyak orang yang bilang Ya Saya banyak mancing Tapi pohonnya Tau gede-gede Tapi ya memang Itulah cara kerja kami Teman-teman Kami tidak mau Melakukan sendiri Kami mendidik Tenaga kerja Karena ada pekerjaan Lain bagi kami Yang lebih Penting Ya Penting teman-teman Ya Berkebun itu juga Penting sih Tapi Saya punya tenaga Dan kami sudah Mendidiknya dengan baik Meskipun Sering kami tinggal pergi Tapi Alhamdulillah Pertumbuhan Tanaman di tempat kami Masih tetap terjaga Dengan baik Dengan mencukupi Kebutuhan nutrisinya Ini cabang-cabangnya Sudah gede-gede Kayak gini Usianya Tiga setengah tahun Teman-teman Belum lima tahun Ini Gak tahulah Nanti kalau lima tahun Kayak apa Nah banyak juga Yang bertanya Yang pendek-pendek Cabangnya kok dibiarkan Ya Biar berbuah dulu Satu kali Kalau misalnya Nanti gak berbuah Baru kita potong Ya Kalau misalnya Berbuah satu dua Kan lumayan Setelah itu Baru dipotong Nantilah Kami Konsep kami memang Arsinya Pengen pendek-pendek Supaya Nanti bisa selfie Nah nanti Kalau mungkin Sudah Pernah berbuah Ya kita berpikir ulang Apakah harus kita potong Dan yang paling bawah itu Ya Tapi nanti dululah Itu situasi Di kebun di tempat kami Dulu kan campur Sama bibit teman-teman Ya karena apa ya Ya udah Lahan kami sempit Tidak terlalu banyak Nah Dari bibit-bibit itulah Kami juga bisa Mendapatkan uang Juga banyak belajar Yang akhirnya kami Bisa berbagi Sama teman-teman Ya Kalau Gak punya bibit Saya gak bisa berbagi Cara perawatan Karena apa Bibit-bibit Di tempat kami itu Kami anggap seperti Lab Laboratorium Tidak terhitung Berapa yang sudah Jadi kurban Mati Percobaan kami Ya Banyak yang ngomong Teman-teman Aduh Kamu itu sudah Yang mati berapa Gak saya hitung Gak saya hitung Ya gak bisa dihitung Kalau dihitung Nanti bisa stress Teman-teman Nah yang mati berapa Gak usah dihitung Tetapi Dari yang mati Itulah Kami banyak Mendapatkan ilmu Dan pelajaran Dan itu Kami bagikan Tujuannya apa Supaya teman-teman Tidak mengalami Hal yang sama Seperti yang kami Alami Itu Targetnya kan begitu Targetnya Kami Supaya Apa yang Pernah kami alami Masa-masa buruk Ya Dalam perkebun durian Itu Tidak Diulangi oleh teman-teman Tidak diulang Ya Tidak diulang Nah ini situasi Di kebun kami Masih ada beberapa bibit Yaudah Gak apa-apa Lama-lama Nanti kita buang Nih teman-teman Situasi di kebunnya Seperti ini Harapannya Yang kita sedang Proses bungakan Itu Berhasil Dengan Buah Itu masih campur bibit Yang gede-gede Gak tahu Dijual Kalau gak laku Ini jadi Hutan durian Ini Ini Yang kita pelihara Yang gede-gede Yang kita pelihara Teman-teman Yang ini jenis uci Gak tahu Isi uci ini Mau diisi berapa Ini nanti 15-20 Udah gede Udah gede Tuh Power Ini power-nya Ini kalau kita keliling Kebun Tuh Banyak lah Untuk di Itu Samping Yang sebelah sana Ini Bauer Asik teman-teman Berkebun Ini kita Teman-teman Kita ajak Oke teman-teman Dari ujung timur pulau jawa Dewan hidupin berbagi Tetap semangat Dalam perkebun Pendulian Pantang menyerah Pantang menyerah Sebelum Berhasil Kami Selalu ingin Teman-teman berhasil Kami berhasil Oke teman-teman Dari ujung timur pulau jawa Dewan hidupin berbagi Tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh cari Banyak Buka Dari ujung timur pulau jawa Pantang menyerah Tengah Dari ujung timur pulau jawa Dari ujung timur pulau jawa Dewan hidupin berbagi Adil ujung timur pulau jawa Didi ujung timur pulau jawa